Saya mau tanya, jaman Pak Harto dan jaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh enak Pak Harto Mas. Sebabnya kenapa Pak? Sebab karena dulu istri saya masih cantik, tulang muda. Ini, 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 ini. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa ya, sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan-ribuan triliun. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Pak Harto, 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Pak Harto juga bisa minta ke yang maha kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Selain tata Janetta, cucu Presiden Soeharto, Ari Hario Sigit juga diperiksa tim penyidik Polda Jatim terkait keterlibatannya dalam kasus investasi bodong Mimiles. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua melihat adalah kompleks Senayan Delora Bung Karno. Putri Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia. Yang disebutnya mengalami sedikit kemuduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan hari ulang tahun Soeharto yang ke-100 yang digelar di Masjid Atin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang beliau bangun kok kelihatannya nggak maju, agak sedikit mundur, kata Titik. Titik menilai kondisi memprihatinkan itu terlihat dari utang negara yang kian menupuk dari tahun ke tahun. Bersama penyidik Polda Jawa Timur memanggil tiga orang anggota keluarga cendana yakni Ari Hario Wibowo Hario Yudanto alias Ari Sigit dan istrinya Frederica Francisca Kalebaut serta Ibu Nda Ari Ilsye Aneke Ratnawati. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, Putra Bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidara. Kami menekam di penjara selama enam tahun karena menjadi dalam pembunuhan Hakim Syaibuddin. Kata Satu Seminta Bahkan kata dia, utang luar negeri Indonesia kini jauh melonjak dibanding waktu masa Orde Baru di mana Soeharto berkuasa. Utang yang awalnya berapa? Sekarang sudah ribuan-ribuan triliun. Tambah titik. Terlepas dari itu, politikus partai berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya. Mendiang tin Soeharto bagi Indonesia. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, gak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbenaraan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senampiasa mendoakan mendiang Soeharto dan tin Soeharto. Setahu saya, Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Utang luar negeri zaman pemerintahan Jokowi Dodo disebut-sebut mengalami kenaikan. Utang luar negeri di Indonesia dibawah kemimpinan Presiden Jokowi Dodo terus membengkak, bahkan tembus hingga 6.000 triliun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Utang luar negeri Indonesia mencapai 408,6 miliar USD atau setara dengan 6.026,5 triliun. Pada kuartal kedua 2020, jumlah utang meningkat 5% secara tahunan dari 391,8 miliar USD pada kuartal kedua 2020. Namun, pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim justru menyebut Presiden Suwarto sebagai bapak utang luar negeri. Hal ini karena Presiden Suwarto sudah berutang sejak 1967 hingga lengser dari jabatan Presiden sehingga utang-utang yang ada saat ini sifatnya warisan dan bahkan meneruskan. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan akun media sosial twitternya Ed Rustam Ibrahim Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Suwarto. Untuk pembangunan, beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang. Tweetnya sebagaimana dikutip? akurat.co.jakarta.kamis 27 Agustus 2020 Lebih lanjut, Rustam menjelaskan untuk menjamin resim order baru Sarto bisa diberi utang. Bahkan pada tahun 1967 itu pun dibentuk konsorsium negara-negara pemberi utang yang dinamakan Intergovernmental Group on Indonesia atau IJJI Di dalam ada sejumlah negara dan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Kemudian IJJI bubar pada tahun 1992 lalu dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru yakni Consultative Group on Indonesia atau CGI hingga berakhirnya kekuasaan Suharto pada tahun 1998 Sehingga dengan utang setiap tahun tersebut Suharto membangun Indonesia Hasilnya selama 32 tahun tentu cukup banyak Di antaranya orang miskin berkurang dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat yakni dari 50 menjadi sekitar 1000 USD per tahun Seperti saya kemukakan di atas presiden-presiden berikutnya Habibie, Gusdur, Megawati, SB, dan Jokowi hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan klus bunga dalam dolar Amerika Serikat yang tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena Letiukar sedang merosot Cuitnya lagi Rustom melanjutkan namun sejak presiden Habibie hingga Jokowi di tahun 2019 kesejahteraan rakyat juga meningkat Bahkan selama periode 1998 sampai 2019 PDB per kapita meningkat 4 kali lipat dari 1000 USD dan listrik perisian dan lain-lain We are losing quite a lot of significant position, lokasi hanya karena dulu Republik ini gak punya buku gak punya neraca Republik Indonesia tadinya gak punya neraca jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan tidak di-record dan juga ketika suharto regime kemudian berpikir kemudian berpikir mereka bisa membuat banyak dari fakt bahwa mereka kerempuan IMF dan World Bank kembang kembang mereka akan melindungi mereka yang melihat dan propaganda british propaganda in particular membuat banyak ini you know the IMF was decent dan ia akan menyebabkan order dan dan everything was going to be lovely in the Indonesian garden and and as I say a British diplomat still alive has said to me that was very much a part of the deal Republik Indonesia tadinya gak punya neraca jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan tidak di-record kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali gak ada pembukuannya kalau dulu tanah-tanah kalau menterinya lagi seneng oh saya kepengen jual tanah saya jual tanah saja karena dulu gak pernah ada pengadministrasian sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis salah satu contoh yang barangkali anda semua melihat adalah kompleks Senayan Delora Bung Karno